Nahnu naqussu alaika ahsan al-qasasi bima awhayna bima awhayna ilaika hadha al-qur'an Kisah-kisah dalam Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd Ikhwanifillah hawidhani wa hawidhakumullah Di dalam surat as-syuara Allah menyebutkan bagaimana Nabi Musa debat terbuka dengan Fir'aun dan disaksikan oleh orang-orang Mesir Maka ini kesempatan Nabi Musa untuk berdakwa kepada orang-orang agar mereka menyadari bahwasannya Fir'aun adalah bukan sesembahan mereka, bukan Tuhan mereka Ada tiga pukulan telak yang diungkapkan oleh Nabi Musa ala salatu wassalam dan diabadikan di dalam surat as-syuara Allah Apa hujjahnya Nabi Musa untuk mengalahkan hujjahnya Fir'aun bahwasannya dia bukan Tuhan Dan untuk menyadarkan orang-orang yang melihat debat ini bahwasannya Fir'aun rajanya yang selama ini mereka lulukan memang bukan Tuhan Yang pertama Nabi Musa mengatakan bahwasannya Tuhan kita itu adalah Ya ini Rabb yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur langit dan bumi serta kedua isinya antara langit dan bumi Ini menunjukkan kekuasaan yang luas sedangkan rakyatnya menyadari oh Fir'aun itu hanya menguasai Mesir Sedangkan Allah menguasai seluruh alam semesta Yang dia menciptakan langit dan bumi serta seisinya mengatur dan menguasainya Pukulan yang kedua Yang dilontarkan oleh Nabi Musa ala salatu wassalam dalam debat itu adalah Beliau menyatakan Rabbukum warabu abaikumul awalin Tuhan kalian adalah Tuhan nenek moyang kalian dulu Ya Karena sebelum ini, sebelum Fir'aun di zamannya Nabi Musa Fir'aun di zamannya Nabi Yusuf adalah yang beriman Karena Fir'aun ini adalah gelar untuk Raja Mesir ketika itu Dulu mereka itu beriman pada Allah SWT Nenek moyang kalian Ingat Jauh sebelum kalian zaman kita ini Ada zamannya Nabi Yusuf Tadkala orang-orang Mesir pun Mereka beriman kepada Allah SWT Pukulan yang ketiga Nabi Musa menyatakan Tuhan kalian adalah Tuhan kalian adalah Tuhan yang menguasai timur dan barat Dan antara timur dan barat ini Ini menunjukkan apa? Menyadarkan sekali lagi Allah SWT yang menguasai alam semesta ini Dan kuasanya jauh lebih kuasa daripada Fir'aun Maka Fir'aun terdiam Dan dia tidak bisa membantah Hujjahnya Nabi Musa AS Wallahu ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh